Asal-usul Dambagong Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang tempat-tempat mistis dan sejarah di seluruh Nusantara Zaman dahulu, Trenggalek terkenal dengan daerah yang tandus dan kering Sehingga banyak orang makan nasi tiwul atau gaplek Hal itu menjadikan rasa keprihatinan bagi punggawa pemerintahan Kadipaten Trenggalek khususnya Adipati Minasopal Karena rasa tanggung jawabnya terhadap rakyatnya Maka Adipati Minasopal punya gagasan untuk membangun dam agar airnya bisa mengaliri sawah-sawah yang ada di wilayah Trenggalek Untuk membangun Dambagong tidak mudah karena arus air dari kawasan utara sangat besar sehingga dam itu jebol dan rusak Jebol dan rusaknya dam itu ternyata karena ulah dari penguasa kawasan Gunung Wilis yang terkenal sakti bernama Raja Bedander Dan terjadilah peperangan antara mereka dan dimenangkan oleh Adipati Minasopal Akhirnya dam tersebut dibangun lagi dengan memenuhi syarat dari orang tua Adipati Minasopal Yang ayahnya Siluman Raja Buaya dan ibunya bernama Roro Amis Dari saran orang tuanya itu bahwa dam tidak akan jebel apabila diberi tumbal gajah putih Pada saat itu yang mempunyai gajah putih hanyalah Bok Roro Krandon dari Ponorogo Suatu hari berangkatlah Adipati Minasopal ke Ponorogo mau pinjam gajah putih Karena cuma meminjam akhirnya Bok Roro Krandon memberikan gajah putih itu pada Adipati Minasopal Dan Adipati juga berjanji akan mengembalikannya Pada suatu hari gajah putih dibawa ke dam bagong untuk disembeli dan dibuang dalam dam Akhirnya memang bendungan itu kuat dan tidak jebol Mendengar gajah putih miliknya disembeli untuk tumbal bendungan atau dam bagong Maka Bok Roro Krandon ikhlas demi keamanan dan kejahteraan rakyat tergale Tradisi menyembeli gajah putih ini masih dijalankan oleh masyarakat akan tetapi gajah putih langka Akhirnya digantikan oleh kerbau Hingga saat ini tradisi ini masih ada setiap tahunnya dan acara ini berlangsung meriah Penyembelian kerbau, kepala dan kaki dibuang ke bendungan dam bagong untuk diperrebutkan oleh orang-orang Sedangkan dagingnya dimasak untuk menjamu para undangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!